hai 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 Assalamualaikum kembali lagi di channel ini kali ini saya mau mau ngasih tahu kepada kalian gimana caranya menghilangkan goresan seribu jadi pokoknya enggak enak aja dilihatnya kayak ini motor belum juga setahun tapi mungkin karena enggak tahu kepanasan atau gimana dan jarang dipakai cuma disimpan di sini terus-terus mungkin kan di sini cuacanya dingin terus pas dipakai keluar terkena panas jadi motornya itu ada garis-garis kayak gitu punya goresan seribu pokoknya enggak enak dipandang jadi setelah aku baca-baca Google aku menemukan cara praktis mudah-mudahan berhasil kalau pemakaian udah lama atau motor tua mungkin udah enggak aneh terdapat gue resah-goresan karena sering dipakai atau karena terjetruk atau terkenal matahari tapi kan ini motornya jarang dipakai ngerasa aneh aja kayak gitu jadi yuk kita buktikan sama-sama cara ini mudah-mudahan berhasil ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati